Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami kali ini Mami menyajikan resep dodol ketan tabur wijen bagaimana cara membuatnya yuk ikut video Mami sampai habis bahan yang kita butuhkan adalah 125 gram tepung ketan hitam 125 gram tepung ketan putih 750 ml santan 350 gram gula merah 1 sendok teh garam dan wijen sangrai secukupnya langkah pertama campurkan santan gula merah dan garam kemudian masak di api sedang sambil terus diaduk sampai gulanya larut dan santannya mendidih setelah santannya mendidih matikan api kompor dan dinginkan di wadah lain campurkan tepung ketan putih tepung ketan hitam aduk rata dan campurkan sedikit demi sedikit larutan santan yang telah dingin sampai menjadi adonan yang licin dan tidak bergerindil untuk menghindari kotoran yang mungkin saja terdapat di adonan kita saring terlebih dahulu ini juga supaya dodol yang kita hasilkan nanti bertekstur halus dan bagus selanjutnya kita masak adonan dengan api sedang cenderung kecil dalam membuat dodol dengan cara tradisional seperti ini memang membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak karena adonan ini harus terus diaduk dari awal sampai akhir proses memasaknya nah ini adalah hasil adonan setelah 15 menit mami aduk adonannya akan berubah menjadi bergerindil seperti ini ini tidak apa-apa terus saja kita aduk adonannya akan menjadi licin dengan sendirinya dan ini adalah hasil adonan setelah setengah jam mami masak di tahap ini mulai kecilkan api kompor ke level yang paling kecil saja untuk menghindari bagian bawahnya bergerak terus kita aduk ya karena mami tidak menggunakan wajan anti lengket maka kerak dodol di bagian bawahnya tidak dapat dihindari ya tidak apa-apa terus kita aduk yang terpenting kerak dodol ini tidak ikut teraduk karena akan merusak tekstur dari dodolnya terus kita aduk sampai nanti teksturnya berubah lebih berat dan mengeluarkan sedikit minyak nah ini sudah hampir satu jam mami masak teksturnya sudah lebih berat dan sedikit mengeluarkan minyak kemudian kita tes kematangannya kita ambil sedikit dodol di tangan jika sudah tidak menempel di jari seperti ini artinya sudah matang dan kita matikan api kompor kita hilangkan uap panasnya kita siapkan wadah atau loyang kemudian lapisi dengan plastik dan olesi dengan minyak sayur kemudian masukkan dodol ke dalam loyang dodol yang kita masukkan ini uap panasnya harus sudah benar-benar hilang ya karena jika uap panasnya masih ada dikhawatirkan teksturnya akan lengket dan liat nah kemudian kita ratakan selanjutnya taburi dengan wijen sangrai setelah ditaburi wijen kemudian kembali kita tekan-tekan dengan spatula ini maksudnya supaya wijennya menempel ke dodolnya dan kemudian kita tutup dengan plastik yang sudah kita olesi dengan minyak di bagian bawahnya selanjutnya kita diamkan sampai adonan dodol ini menjadi set atau jika ingin lebih cepat kalian bisa memasukkannya ke dalam kulkas dan ini adalah dodol yang telah set kita buka plastik bagian atasnya dan keluarkan dari loyang kita dapat menyajikannya langsung dengan cara dipotong biasa saja atau jika ingin membungkusnya menggunakan plastik kita siapkan lembar plastik bening sesuaikan ukuran lembar plastik bening ini dengan dodol yang akan kita kemas kita gulung kemudian bagian ujungnya kita tekuk ke bagian dalam nah seperti ini terlihat lebih cantik lebih bagus dan lebih mudah untuk dinikmati tingkat kematangan dan tekstur dari dodol ini sangat bagus rasa manisnya sudah pas taburan wijennya menambah kuri dari dodolnya dodol biasanya disajikan di hari-hari spesial seperti di hari raya oke terima kasih untuk kalian yang sudah lihat video mami sampai habis yang sudah subscribe mami ucapkan juga banyak terima kasih yang belum subscribe mami tunggu subscribe-nya wassalamualaikum bye 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 Terima kasih.